Jadi rumus menabung yang benar adalah penghasilan dikurangi tabungan, sisanya habisin aja, pengorak. Bagaimana kita mulakan? Cara mengawalnya sederhana adalah dengan menabung. Kelihatnya sederhana banget. Menabung memang tidak bisa bikin kaya. Tapi menabung setelah terkumpul tabungannya, nanti harus diinvestasikan. Investasi ini yang akan bikin kaya sebenarnya. Tapi pertanyaannya kenapa menabung itu susah sekali bagi sebagian orang? Jawabannya adalah karena kita diajarin cara menabung yang salah. Waktu SD, kita diajarin tabungan sama dengan penghasilan dikurangi pengeluaran. Sedangkan saat kita bekerja, penghasilan dikurangi pengeluaran ketemunya adalah utang, teman-teman. Karena penghasilannya pasti selalu kurang. Jadi rumus menabung yang benar adalah penghasilan dikurangi tabungan, sisanya habisin aja, pengeluaran. Berapa banyak harus ditabung? Waktu saya mulai dari awal dulu, yang saya tabung besarnya adalah 20-30% dari pendapatan saya. Hingga hari ini, teman-teman. Setelah tabungnya terkumpul, baru kita investasikan. Sambil investasi, ada hal penting lagi yang harus kita lakukan. Investasi paling penting adalah leher ke atas. Jadi, saran saya mulai baca-baca buku properti. Ada dua buku bagus yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki. Yang kedua adalah Real Estate Reaches-nya Dolph D'Ross. Ini yang sebaiknya dibaca, jika Anda ingin belajar properti. Jika Anda tidak kuat belajar, maka Anda harus mengalami pahitnya kebodohan. This is One Minute Property, see you next time. Gambaran besarnya, dari tiga kendaraan investasi tadi yang bisa financial freedom. Apakah harus ditaruh di properti semua? Gambaran besarnya, dari tiga kendaraan investasi, 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 dari tiga kendaraan investasi. Terima kasih.